Bagi seorang anak, bermain merupakan masa yang paling indah. Namun bagi Vira Asahra, anak perempuan berusia 8 tahun yang kini duduk di bangku sekolah dasar, masa tersebut tidak dapat ia rasakan sepenuhnya. Karena buah hati dari Elmira mengalami penyakit hernia. Penyakit tersebut diketahui pada saat Vira berusia 3,5 tahun, ketika sang ibu saat melihat benjolan tidak biasa pada salah satu bagian tubuh Vira. Tindakan medis telah dilakukan sebelumnya, di salah satu rumah sakit di Palembang. Namun ketika usianya menginjak 7 tahun, penyakit tersebut kembali muncul. Perjuangan demi kesembuhan sang anak pun dilakukan Elmira. Hingga akhirnya ia mendengar adanya Bakti Sosial Kesehatan Yayasan Buddha Seci di Palembang. Ia pun kemudian mendaftarkan sang anak untuk ikut Bakti Sosial Pengobatan pada tanggal 9 hingga 10 November di Palembang, Sumatera Selatan. Ini baru tahu juga, ini tadinya nggak kenal ini program apa ya? Buddha Suci. Kayaknya tuh, ya gimana gitu ya? Udah dicoba, dicoba, enak. Pelayanannya memuaskan. Kita tuh dibimbing benar, dituntun. Pelayanannya memuaskan. Nggak hanya pasien loh yang diperhatikan. Pendampingnya juga diperhatikan, sangat diperhatikan. Ibu jangan sampai sakit, ibu jaga kesehatan. Nggak kelaparan kita di sana. Sangat senang sekali pokoknya ikut program ini. Saat operasi selesai, Fira dibawa oleh sang ayah menuju kamar inap. Rasa bahagia dan perasaan lega terlihat dari kedua wajah orang tua Fira, meskipun harus menginap di rumah sakit. Di hari kedua, Fira diperbolehkan pulang oleh dokter karena operasi hernia dinyatakan berhasil. Nah, harap diketahui bahwa penyebab dari pada hernia pada anak itu beda dengan hernia pada orang dewasa. Kalau pada orang dewasa itu kadang akibat didapat. Akibat adanya kelemahan otot di dinding perutnya dia. Sementara kalau pada anak, itu adalah kelainan bawaan yang didapat sejak lahir. Memang timbulnya bisa tidak dari sejak lahir. Tetapi, lubang yang ada di dalam anak itu memang sudah terbentuk sejak dia lahir. Maka kita sebut sebagai kelainan bawaan. Perasaan senang kembali ke rumah dirasakan Fira dan Elmira. Elmira sangat berterima kasih kepada yayasan Buddha Seci atas segala pelayanan yang telah diberikan. Jadi, inspirasi untuk mama-mama yang lain kan di luar kan. Yang misalnya ada anaknya yang ada sama seini, apa namanya? Iya, yang malu, takut. Ada usahlah ke dokter, burut baik. Enggak usah. Lebih baik ke dokter, diobati. Udah sembuh, udah. Kita anaknya merdeka, kata dokter. Dok, udah gini ada efek samping enggak, dok? Ada penyakit lain enggak, dok? Enggak. Udah ini merdeka, kata dokter. Udah saya tenang. Udah ditenangin sama dokter. Alhamdulillah, bang. Terharu banget, gak sih? Iya, banget. Terharu banget. Saya sangat terharu. Iya, Fira, ya.